Hai, saya Tari, saya Mala, saya Helmi Jubir, NH Asis. Hai sahabatku, dengan banyaknya stigma negatif tentang sosok Nurdin Halid saat ini, saya ingin menegaraskan. Bukannya cukup jelas dengan segala kerendahan hati Bapak Nurdin Halid telah mengakui masa lalunya. Tetapi sahabatku, Nurdin Halid itu bukan seorang koruptor seperti yang mereka katakan. Pernahkah teman-teman membaca putusan hukum Bapak Nurdin Halid? Jika teman-teman pernah membaca, silakan teman-teman cermati putusan hukum tersebut. Dalam putusan tersebut, Bapak Nurdin Halid terbukti sama sekali tidak pernah menikmati spesial pun uang rakyat. Dan yang menyatakan itu bukan saya atau Bapak Nurdin Halid, tapi yang menyatakan hal tersebut adalah hukum. Berbicara soal prestasi, Nurdin Halid cukup banyak berkontribusi di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia. Masih ingat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998, di mana seluruh bahan pokok harganya melambung tinggi. Pemerintah kemudian meminta Nurdin Halid untuk mengendalikan harga minyak goreng. Dan hanya dalam jangka waktu dua bulan, tugas tersebut berhasil dilaksanakan oleh Nurdin Halid. Tetapi, dibalik keberhasilan tersebut, Nurdin Halid mengalami kerugian sehingga tidak mampu mengembalikan pinjaman minyak goreng dari bulog dengan tepat waktu. Meskipun resikonya sudah nyatanya-nyatanya rugi, itulah bentuk pengorbanan yang dilakukan oleh Bapak Nurdin Halid. Dan, beliau tidak pernah menyesali masalahnya itu, karena beliau yakin yang beliau lakukan adalah demi kepentingan bangsa dan negara. Jika kehadiran Bapak Nurdin Halid dalam Pilgub Sosial ini atas dasar keserakan, saya rasa Nurdin Halid salah tempat. Di Sosial itu, APBD hanya 9 triliun, sementara di Ibu Kota, APBN dan APBD itu mencapai bulan triliun. Dengan posisinya sebagai Ketua Harian Golkar, mengendalikan puluhan anggota DPR dan bersahabat dengan para menteri-menteri, terlalu jauh Bapak Nurdin Halid mewujudkan keserakannya dengan cara pulang kampung. Jadi, Janki pernah ragukan Bapak Nurdin Halid. Insya Allah, kehadiran beliau sebagai salah satu calon gubernur Sulawesi Selatan murni dengan niat mengabdi untuk masyarakat Sulawesi Selatan demi kesejahteraan dan Sulawesi Selatan yang jauh lebih baik ke depannya. Mari, sama-sama Ki membangun kampung. Sahabatku sekalian, open your mind. Kita semua adalah putra-putri kebanggaan Indonesia. Jangan sampai kita ikut dikendalikan oleh isu yang kemudian berujung fitnah. Mari, sama-sama Ki memwujudkan Pilkada Damai. Selamat menikmati.